Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melanjutkan perkulian kita berkaitan tentang wisika zat padat khususnya berkaitan dengan kristal binding atau bonding terutama analisis lebih jauh tentang ikatan atom jadi bonding antara atom atau binding ini disebabkan oleh mekanisme antara atom yang nanti akan menghasilkan interaksi elektrostatik antara masing-masing atom dan interaksi antara nuklei dan elektron itu akan menghasilkan sesuatu yang menarik yang secara umum sebenarnya telah dibahas bahwa interaksinya sebenarnya ikatan atom itu itu hasil dari interaksi elektron di valensi dan itu sangat bergantung pada jenis-jenis ikatannya kemudian juga bagaimana cara penyusunannya nah secara umum untuk menggambarkan energi ikatan dari masing-masing atom misalnya atom murni kita sebut dia sebagai energi kohesif atau selisih energi antara atom yang berikatan unsur-unsur berikatan membentuk kristal unsur murni yang berikatan membentuk kristal dibandingkan dengan energi ketika dia atom tunggal maka energi kohesif itu kira-kira ya secara umum itu sebesar 0,1 elektron volt per atom itu ketika ikatannya adalah ikatan van der Waals yang lemah atau di kisaran 7 elektron volt per atom ini ditemukan di ikatan-ikatan kovalen ikatan ionik dan beberapa ikatan metal jadi kalau kita ingin melihat berapa energi kohesifnya kira-kira berarti kita lihat interaksinya apa dulu bukan dia adalah van der Waals atau kovalen ionik atau yang lain ini adalah energi kohesif untuk beberapa unsur padatan misalnya misalnya ini golongan S yang ke bawah kemudian ini adalah golongan P ini adalah golongan D dan ini adalah golongan F coba perhatikan bahwa golongan S ini dia litium misalnya energi kohesifnya cukup kecil ya dibandingkan yang lain dan ke sini dia akan menurun justru kalau naik dia akan bertambah litium 158 gitu kilojoule per mol atau 1,63 elektron volt per atom dan terus menurun sampai 0,8 elektron volt per atom atau 77,6 kilojoule per mol nah yang menarik adalah boron, karbon, nitrogen, dan oksigen itu cukup besar ya energi kohesifnya itulah menggambarkan kenapa ketika mereka misalnya bereaksi dan membentuk kristal misalnya karbon itu termasuk yang cukup kuat kenapa? karena energi kohesifnya sendiri dia cukup besar dibandingkan yang lain karbon itu 7,1 7,1 dibandingkan yang lain karbon lumayan tinggi oke kita lanjutkan ke titik cair titik leleh kita lihat bahwa titik leleh litium kemudian berilium natrium magnesium itu cukup rendah ya litium natrium kalium itu cukup rendah di kisaran suhu ruang ya kemudian sedangkan berilium magnesium itu cukup tinggi gitu kalsium bahkan boron lebih tinggi dibandingkan aluminium gitu dan ini nah ini yang menarik berkaitan dengan karbon karbon ini selalu menarik sebenarnya dikaji kenapa karena dia melting poinnya tidak terdefinisi kenapa karena alatropnya banyak bisa dia adalah grafen bisa adalah apa itu karbon nanotube bisa fluren bisa berliat dan yang lain itulah yang mengapa karbon termasuk yang unik oke dan dia makin besar ukuran atomnya kemungkinan dia suhu ininya makin besar suhu meltingnya walbert sebenarnya tidak jadi patokannya tapi intinya adalah melting point ini sangat berkaitan dengan interaksi antara atom dengan atomnya selain juga dipengaruhi oleh sifat-sifat kuantum yang lain kemudian ini adalah isothermal bau moduli atau berkaitan dengan sifat-sifat mekanik dari material tersebut dari logam-logam tersebut atau intinya adalah kristalnya dan itu sangat dipengaruhi oleh jenis atom dan ikatan-ikatan yang lain misalnya hidrogen hitium natrium ini cukup kecil boron aluminium galium dan seterusnya sedangkan untuk yang logam yang bagian ini dia cukup besar-besar nilainya lukum modulinya ini menunjukkan kenapa logam itu dia istilahnya sifat mekaniknya cukup bagus dibandingkan material-material yang lain sedangkan bagian sini atau yang sini dia karena kecenderungannya adalah ionik maka dia lebih apa ya lebih mudah patah gitu oke jadi interaksi atau energi interaksi antara atom ini akan menuju nilai yang rendah ini maksudnya adalah ketika natrium dan klorida ini bergabung membentuk natrium klorida sebenarnya dia saling interaksi misalnya natrium dan bergabung dengan klorida itu nilai kohesinya itu akan turun bukan nilai kohesi nilai antara ketika dia tunggal dengan ketika sudah berinteraksi maka nilainya akan saling menurunkan dan menyebabkan sifat dari ininya stabil dan ketika membentuk kristalin nfl lebih stabil ya semua ini berkaitan dengan sifat potensial energinya ya dimana gaya tarik dan gaya repulsif ya itu akan menyebabkan potensial energi itu jadi stabil ketika potensial energinya stabil maka yang terjadi adalah atau titik terendah itu yang terjadi adalah terjadinya ikatan ginia yang stabil dan cenderung dalam tanda kutip membentuk padatan yang cukup kuat atau dalam artiannya si atom tidak bergerak dari satu titik ketika yang lain bahkan ketika ada tekanan dari luar atau misalnya termal gangguan termal dan yang lain ya dan bentuk potensialnya seperti ini coba perhatikan bahwa ada tanda negatif disini ya ini menunjukkan bahwa bentuk potensial ini ini ada yang atraktif dalam artiannya dia adalah menemak berarti ini atraktif ya yang atraktif berarti yang minus ini atraktif ini adalah repulsif oke nah melihat jenis-jenis ya melihat dari jenis-jenis tipe atomnya eh tipe-tipe ikatan atomnya maka ada yang sekendari ada yang utama utama itu ini kovalen metalik kemudian yang sekendari itu adalah thunderwals jenis ikatan thunderwals nanti ada turunannya yaitu ikatan hidrogen beda ikatan thunderwals dengan ikatan hidrogen adalah bahwa ikatan thunderwals pada atom-atom hidrogen itu maka disebut sebagai ikatan hidrogen jadi sepertinya ikatan hidrogen adalah ikatan banderwals tapi untuk atom hidrogen bedanya apa bedanya nilainya saja nilai kekuatan ikatannya ya oke misalnya padatan molekular itu atom atau molekul ini ada beberapa yang bisa terjadi misalnya adalah ikatan gaya London dispersion dipol dipol atau hidrogen misalnya adalah polimer dan seterusnya kemudian ikatan kovalen itu ikatan antara disebabkan ikatan kovalen dimana terjadinya penggunaan bersama elektrovalensi sehingga membentuk ikatan yang cukup kuat seperti misalnya berlian kuar silika dan yang lainnya sedangkan ionik itu transfer jadi dimana ion saling bersatu membentuk interaksi elektrostatik dia kuat tapi brittle kuat dalam artanya cukup dapat menahan gaya yang dari luar cukup besar tapi ketika sudah pada batasnya dia akan brittle adakan pecah tapi dia memiliki titik thermal yang cukup tinggi misalnya NACL itu hampir tidak bisa dilelehkan dengan suhu suhu tungku bakar biasa dan terakhir adalah metallic sifatnya adalah ikatan metallic disebabkan adanya susunan atom biasanya atom dengan valen IKA nomor nomor yang cukup besar misalnya di golongan 3D di golongan 3D dan bervariasi hasil dari ikatannya itu mulai dari lemah misalnya seperti beberapa logam yang aluminium sampai yang sangat kuat misalnya untuk molibdenum kemudian juga melting point ini bervariasi thermal dan konduktivitasnya juga excellent terbaik dapat dibengkokkan kemudian juga daktil misalnya kayak lentur gitu banyak misalnya untuk FE CU aluminium platinum dan seterusnya ikatan Van der Waals atau sering disebut sebagai bonding London itu dikembangkan oleh orang yang sama eh orang yang berbeda sebenarnya ini adalah Johannes Van der Waals ini adalah First London cuma bedanya adalah ini Van der Waals berbicara tentang liquid dan gas ya jadi interaksi antara gas gas ternyata dia berkaitan dengan ruang yang diisi oleh gas tersebut dalam artinya gas juga dia memiliki volume sendiri atom-atom gasnya dia memiliki volume sendiri jadi ketika kita berbicara tentang gas maka dia akan menempati ruang atomnya sendiri dia menempati ruang nah itulah yang menyebabkan persamaan gas idealnya itu terkoreksi sedangkan First London dia berbicara tentang interaksi antara ikatan kimia ya seperti misalnya karet ban kemudian dan yang lain-lain dia menunjukkan bahwa jika ada tambahan beberapa material yang baru misalnya sulfur itu akan menyebabkan ikatan antara molekul karet dengan molekul karet yang lain akan berikatan cukup kuat ikatannya bukan ikatan van der Waals tapi ikat eh ikatannya bukan ikatan kovalen atau ionik tapi ikatan van der Waals dimana sulfur itu akan menyambungkan lebih kuat jadi koneksikan antara hidrogen dengan hidrogen secara lebih kuat oke besaran ikatan pandolos energi kohesinya itu hanya sekitar 0,2 volt ya kemudian dia interaksinya cukup lemah sebenarnya dibandingkan yang lainnya tapi ini banyak terjadi di peristiwa di alam contohnya adalah tadi karet ban kemudian juga molekul-molekul di biologi interaksinya adalah interaksi pandolos bagaimana kulit sel itu terbentuk berdasarkan interaksi pandolos dan dipol-dipol nah ada beberapa yang menarik bahwa ikatan pandolos atau gaya ikatan pandolos itu akan semakin kuat ketika dia berada terjadi pada atom-atom yang besar dibandingkan atom yang kecil ini biasanya berkaitan dengan jumlah elektron yang terlibat dalam peristiwa interaksi kaya pandolos tersebut jadi secara umum ini adalah molekul atau atom dipol kemudian ini juga molekul atau atom dipol maka ikatan atau interaksi antara kedua molekul tersebut kita sebut sebagai ikatan pandolos contoh misalnya untuk ini daerah sini itu umumnya bisa berikatan secara panbrose atau ikatan yang lainnya oke di contohnya pada argon itu interaksi antara air dengan air itu akan membentuk gaya ikatan panur kongos kita lanjutkan ke ikatan ionik ikatan ionik disebabkan karena adanya interaksi elektrostatik antara ikatan ikatan ion contohnya adalah Na yang bermuatan plus ketemu dengan Ecl bermuatan minus atau Cscl misalnya saling berikatan dan membentuk ikatan garam nah ikatan pada atomnya Na dia memiliki untuk yang positif ion positif itu dia memiliki potensial ionisasi yang remah dan dia akan lebih mudah membentuk ikatan ionik tapi kalau misalnya ikatan negatif ion negatif ketika ionnya negatif dia akan memiliki beberapa afinitas elektron yang kuat dan dia dapat mencuri elektron dari atom-atom yang lain misalnya dari natrium atau yang lain nah inilah yang menyebabkan beberapa misalnya sifat dari atom klorida yang dia terionisasi misalnya gitu jadi kalau kita memiliki sedang berada di dalam ruangan yang ada atom klorida terionisasi maka atom klorida ini yang terionisasi ini akan lebih cepat diserap oleh dalam marjan oleh darah dibandingkan gas oksigen makanya sangat berbahaya ketika kita berada dalam ruangan yang ada gas kloridanya dan beberapa kejadian gas klorida ini digunakan oleh para dalam perang untuk dalam peperangan misalnya untuk membunuh lawan secara cepat ya misalnya di Irak di Suriah gitu ya atau misalnya di beberapa daerah perang-perang zaman dulu misalnya di perang Korea atau misalnya yang lain gas klorida ini digunakan sebagai pembunuh masal disebut sebagai perang kimia tetapi dia ketika bertemu dengan natrium dia akan saling berinteraksi dan membentuk garam ya oke ini misalnya contohnya adalah NaCl Na memiliki potensial ionisasi yang rendah tapi Cl dia memiliki afinitas elektron yang cukup kuat sehingga saling berinteraksi dan elektron dari Na pindah ke Cl sehingga Cl stabil dan Na yang bagian ini jadi stabil gitu ya sehingga interaksi ini akan membentuk interaksi elektrostatik yang ini menjadi plus yang ini menjadi minus sehingga interaksi ini dan membentuk garam nah ini beberapa nilai elektronegatif kecendungan untuk saling berikatan dan seterusnya ya jadi semakin ke semakin ke kanan maka nilai elektronegatifnya semakin besar jadi kalau misalnya berapa nilai elektronegatif lihat dulu dia berada dimana maka kemungkinan dia akan besar kalau misalnya di golongan golongan P atau dibandingkan golongan S disini adalah permukaan S disini permukaan P ini besar ionisasinya coba kita lihat ya makin ke kanan ionisasinya makin tinggi kemudian coba perhatikan ini adalah apunitas elektron ya pemampuan berikatan coba perhatikan disini CL itu termasuk yang paling kuat 3,61 jadi CL kemungkinan mengambil elektron dari atom-atom yang lain lebih cepat sehingga dia akan jadi terionisasi sehingga nanti ketika sudah terionisasi mudah terionisasi dia akan lebih berbahaya kalau misalnya berkaitan ketemu dengan makhluk-makhluk hidup atau dia cepat bereaksi ketika dengan bertemu dengan atom-atom yang lain ini salah satu sifat dari material ionik yaitu titik titik lelehnya kemudian titik boilingnya kemudian konduktivitas kekerasan dan detail coba bisa dibaca bahwa melting pointnya cukup tinggi bahkan hampir sulit untuk didihkan konduktivitasnya rendah pada saat jadi kristal tapi ketika dia larut di air maka muatannya cukup besar konduktivitasnya cukup besar tapi bukan lagi kristal garam cukup keras tidak mudah digores tetapi ketika sudah hancur maka dia brittle pecah mudah pecah bahkan memiliki spik-spik yang setajam itulah kenapa garam biasanya digunakan sebagai campuran untuk memecahkan material-material yang lain misalnya untuk membentuk serbuk material-material yang lain oke oke